Penyelundupan narkoba dari perairan Malaysia berhasil digagalkan oleh Polda Kepulauan Riau. 10 orang ditangkap dengan barang bukti 19 kg sabu dan 4.000 butir ekstasi. Pengedar ekstasi ini ditangkap di kawasan Nong Sabatam, Kepulauan Riau sesaat setelah mengambil ribuan ekstasi dari perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Saat digledah, ekstasi ditemukan di bawah jog mobil. Dalam pengembangan, polisi menangkap 9 orang lainnya dengan barang bukti total 10 kg sabu, 2 kg ganja dan 4.000 butir pil ekstasi. Batam memang kerap dijadikan pintu masuk narkoba dari berbagai negara. Pintu masuk yang begitu terbuka di wilayah Kepulauan ini merupakan suatu ruang yang betul-betul sangat sulit untuk kita jaga tanpa bekerjasama bersama dengan semua stakeholder yang layak. Guna menghindari penyalahgunaan, barang bukti narkoba kemudian dimusnahkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.